Intro Kembali Anda menyasihkan nejo tengah saya, Muhammad Solehin. Seru dan menantang, begitulah kira-kira ya hobi ekstrem sejumlah pemuda di Kabupaten Banyumas ini. Namanya Cliff Jumping. Karena selalu merasa tertantang, hampir semua tobing air terjun di Banyumas pernah dijajal mereka. Terjun bebas, nikmati terbaan angin, dan segarnya air terjun. Beginilah asli seru sekelompok anak muda di Purwokerto, Jawa Tengah. Tergabung dalam komunitas Cliff Jumping, hampir semua tebing air terjun di Purwokerto pernah mereka jajal. Sensasinya susah sih kalau buat diungkapin, karena ini bener-bener menguji adrenalin. Karena dari support yang kita datangi di Purwokerto ini, bener-bener semuanya beda. Dan semuanya itu memiliki sensasi masing-masing. Tergolong kegiatan ekstrim dan berisiko tinggi, Cliff Jumping tak hanya butuh nyali. Perlu latihan ekstra dan juga fisik yang prima. Sangat tidak disarankan bagi yang punya riwayat penyakit jantung. Cuma kita latihan bareng di tempat-tempat yang masih takal. Kadang juga di kolam renang kita latihan. Bentuk kerakan baru apa yang mau pengen, kita latihan di tempat yang aman dulu. Bareng-bareng kalau nggak bener-bener yakin, belum kita coba di tempat yang terbuka kayak gini. Kegiatan ini juga tidak boleh dilakukan sembarangan. Kenali dan pastikan dulu keamanan lokasinya. Kedalaman air harus sebanding dengan ketinggian tebing. Ini untuk menghindari benturan saat melompat. Kondisi cuaca juga wajib diperhatikan. Agar tubuh tidak terhempas ke tempat yang tidak seharusnya. Lakukan Cliff Jumping saat cuaca cerah dan tidak berangin kencang. Bagi pemula, sebanyak tidak langsung mencoba trik-trik ekstrim. Jangan sampai aksi seru-seruan justru berakhir cedera. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET.